Kursus dolar dan rupiah hari ini, nah bagaimana sih perkembangan kursus dolar dan rupiah hari ini apakah menguat atau melemah? Pernahkah Anda melakukan transaksi pertukaran mata uang baik nilai rupiah ke mata uang asing atau sebaliknya? Jika iya, tentu Anda memerlukan acuan kursus antar mata uang guna mengetahui besarnya nominal pertukaran. Untuk itu, halaman kursus dolar hari ini dari seputar forex bisa Anda jadikan referensi. Jadi, melalui halaman kursus dolar hari ini, Anda akan menemukan nilai tukar rupiah terhadap mata uang, mata uang dunia serta mata uang asing. Yang pertama yaitu mata uang dari Amerika Serikat dengan harga jual Rp14.989, dengan harga belinya yaitu Rp14.839, dan rata tengahnya adalah Rp14.914. Cings, itu adalah naiknya yaitu Rp14.914. Grafiknya yaitu money. Yang kedua, mata uang New Zealand. Dijual dengan harga Rp9.377, dengan harga beli Rp9.278, dengan harga tengahnya yaitu Rp9.328, dan rata tengahnya yaitu Rp9.328, dan rata tengahnya yaitu Rp9.328. CHG-nya yaitu Rp11.595, selanjutnya ada dolar Australia, dengan harga jualnya yaitu Rp10.401, dengan harga belinya yaitu Rp10.296, dengan harga tengahnya yaitu Rp10.349, dan CHG-nya yaitu Rp10.349 juga. Selanjutnya ada mata uang dari Sweden, dengan harga jualnya yaitu Rp1.465, harga belinya yaitu Rp1.450, harga tengahnya yaitu Rp1.158, dan CHG-nya Rp1.458. Selanjutnya ada mata uang dari Real Saudi Arabia, dengan harga jualnya yaitu Rp3.986, harga belinya yaitu Rp3.943, harga tengahnya yaitu Rp3.969, CHG-nya yaitu Rp3.965, dengan posisi menaik. Yang selanjutnya ada mata uang dari Krono Norwegia, dengan harga jualnya yaitu Rp1.538, harga belinya yaitu Rp1.522, harga tengahnya yaitu Rp1.530, CHG-nya yaitu Rp1.530. Selanjutnya ada namanya mata uang di Narkwet atau KWD, dengan harga jualnya yaitu Rp48.925, harga belinya yaitu Rp48.344, harga tengahnya yaitu Rp48.635, dan CHG-nya juga sama Rp48.635. Selanjutnya ada nama mata uang dari Korea Selatan, yaitu Won, dengan harga jualnya yaitu Rp11.41, harga belinya Rp11.29, harga tengahnya yaitu Rp11.35, dan CHG-nya Rp11.35. Selanjutnya ada dolar Hongkong, dengan harga jualnya yaitu Rp1.912, harga belinya yaitu Rp1.893, harga tengahnya yaitu Rp1.902, dan CHG-nya yaitu Rp1.902 juga. Selanjutnya ada nama mata uang Krono Denmark, dengan harga jual Rp2.053, harga beli Rp2.032, harga tengahnya yaitu Rp2.042, dan CHG-nya yaitu Rp2.042. Selanjutnya ada nama mata uang dari China, yaitu Yuan, dengan harga jualnya yaitu Rp2.220, harga belinya Rp2.198, harga tengahnya yaitu Rp2.209, dan CHG-nya Rp2.209. Selanjutnya ada mata uang dari China, Ren Mimbi, dengan harga jual Rp2.218, harga beli Rp2.195, harga tengahnya yaitu Rp2.206, dan CHG-nya Rp2.206. Selanjutnya ada mata uang dari ASEAN, yaitu Dong Vietnam, harga jualnya yaitu Rp0.65, harga belinya Rp0.64, harga tengahnya yaitu Rp0.65, CHG-nya Rp0.65. Selanjutnya ada mata uang dari Thailand, dengan harga jualnya Rp4.014,9 BAT, dengan harga belinya Rp409,75, harga tengahnya Rp4.111,92. Selanjutnya ada mata uang Dolar Singapura, dengan harga jualnya Rp10.852, harga belinya Rp10.742, harga tengahnya Rp10.792, CHG-nya Rp10.797, selanjutnya ada mata uang dari Filipina, yaitu PISO, dengan harga jualnya yaitu Rp269,05, harga belinya Rp266,27, GAT tengahnya Rp267,66, CHG-nya Rp267,66, selanjutnya ada mata uang dari Kina, Papua, Nugina, harga jualnya Rp4.372, harga belinya Rp4.106, harga tengahnya yaitu Rp4.239, CHG-nya Rp4.239, Selanjutnya ada Ringgit Malaysia, dengan harga jual Rp3.364, harga belinya Rp3.328, harga tengahnya Rp3.346, CHG-nya adalah Rp3.346, Selanjutnya ada mata uang ASEAN, keep loss, harga jualnya yaitu Rp100.01, harga belinya Rp1.31, harga tengahnya Rp1.01, CHG-nya Rp1.1, selanjutnya ada Dolar Brunei Darussalam, atau BND, harga jualnya Rp10.085, harga belinya Rp10.740, harga tengahnya Rp10.795, dan CHG-nya adalah Rp10.795. Oke para fans semuanya, itulah kurs dolar dan rupiah hari ini, dari berbagai negara dan nilai mata uangnya. Sampai jumpa.